Kembali sebuah kabar beredar di media sosial tentang hilangnya Menteri Perhutanan dan Agraria Brojo Seno kemarin Sabtu malam. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak polisnya. Sementara masyarakat mengaitkan hilangnya Brojo Seno dengan serangkaian pembunuhan para pejabat tinggi yang diduga terlibat korupsi, yang terjadi tiga bulan terakhir oleh seseorang yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Masyarakat memberikan julukan pembunuh berantai ini dengan sebutan si jagal. Secara berturut-turut, empat pejabat tersandung kasus korupsi menjadi korban jagal. Kejadian ini menjadi sorotan publik karena di setiap kejadian, jagal selalu meninggalkan bukti-bukti intelijen keterlibatan korban dengan kasus korupsinya di dalam sebuah amploplastik yang disertai dengan sebatang padi dan kapas. Di studio kami telah hadir Inspektur Polisi Samuel Ampera yang ditunjuk oleh kepolisian untuk menangani kasus ini. Silakan, Bung Rizky. Selamat malam. Terhadir di antara kita, Pak Inspektur Samuel Ampera. Pak, selamat malam. Selamat malam. Dari kepolisian ada strategi apa nih, Pak, untuk kasus Pak Brojuseno ini? Karena dalam waktu dekat ini kemungkinan, ada kemungkinan dia masih hidup. Salah satunya yang sudah kami sampaikan juga ke pihak televisi, yaitu saya sendiri akan membuka nomor pribadi saya bagi masyarakat yang memiliki informasi apapun terkait kasus ini agar bisa menghubungi langsung ke nomor pribadi saya yang sudah saya sampaikan ke pihak televisi. Pak Brojuseno yang sebelumnya punya kasus pembebasan lahat. Nah, apa mungkin Pak Brojuseno... Pak Brojuseno yang sebelumnya punya kasus pembebasan 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 yang sebelumnya punya kasus siapa Pak Deddy Satang ada apa Pak Bapak bisa video call Pak video call Pak atau bapak share saya tunggu ya Pak oke saya tunggu Pak eh Pri itu supirnya Pak Abrojo siapa namanya? Pak Butar ya yakin ya kalian standby malam ini tunggu kabar dari saya oke oke kok tidur? dari kapan disini? lebih lagi aku baru dapet kabar kasusnya Pak Brojo siapa? emang gak bisa besok aja ya? udah emang kasus kita kebobolan dan ini yang paling legit supirnya ketemu setelah pikir-pikir ya kayaknya sih kita perlu tuh orang-orang kayak gitu kan? sopemang gak sih? ya sekarang koruptor makin banyak udah gitu juga mereka gak ada kapoknya kira-kira apa coba yang bikin mereka kapok gak ada skin juga gak dipenjara kalo bukan kamu ya yang ngomong ya? emang kamu gak ngerasain kayak gitu? besok kamu mau bahas apa aja kalo ada ini tapi please alam ini kamu dukung aja setuju dulu aja sama aku oke? ini penting banget buat karir aku 15 tahun gak? gak usah dibahas ya oke? sama take care aja udah tidur kan dia? masuk aja lah ya halo inspektur Semol Ampera terima kasih sudah mau bergabung bersama kami oke langsung aja ya Pak ya soal kehilangan Brojo Senum apakah betul asumsi bubek bahwa ini adalah korban ke enam jaga terutama karena Pak Brojo sedang hangat terus kandung kasus perluasan lahan kebun karet yang saya denger-dengerin loh Pak katanya sampai ada satu desa yang warganya hingga kini hilang tanpa diketahui keberadaannya ya itu sih terlalu terburu-buru ya untuk menyimpulkan seperti itu apalagi mengaitnya kan dengan kejadian yang sifatnya masih kabar burung saya sih berharap agar masyarakat berhenti memberi asumsi negatif gitu tapi bersama-sama memberikan dukungan kepada kepolisian tanpa pandang bulu dan satu hal yang bisa saya janjikan kepada masyarakat saya tidak akan istirahat sampai kasus ini selesai masang masang oh maaf Pak alhamdulillah akhirnya Pak 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 saya sudah takut kalau Pak 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 itu ada di dalam Pak aduh saya jadi bingung dia ngomongnya diulang-ulang katanya dia mau dibunuh lihat tuh di dalam orangnya sudah mulai ngacau ngomongnya saya jadi takut aduh bapak sudah telpon siapa lagi Pak? sign saya saya sudah telpon pos polisi dekat sini tapi kata mereka bantuan baru datang besok dari mana Pak? dari depan sana kayaknya sih dekat pabrik-pabrik tapi saya tidak tahu persis pabrik yang mana soalnya banyak da apa sehingga tidak 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 men reversed da Aku damang. Makasih, Pak. Saya mau pulang, Pak. Saya, Pak, yang akan hantar Bapak langsung. Tapi sekarang. Waktu kita gak banyak, Pak. Ini satu-satunya kesempatan kita. Bapak cuma harus jawab pertanyaan perdama saya. Oke, Pak? Gimana Bapak bisa kabur dari Pak Kuno? Saya cemain, Pak. Terus waktu sadar saya udah diikat. Saya merontak sampai jatuh tadi. Pak Brojo dimana? Bapak lihat. Masih hidup dia, Pak? Pak Brojo, Pak. Saya gak tau Pak Brojo dimana. Saya gak tau. Orang itu gero seizing sama Brojo, Pak. Saya doang. Saya gak mau. Tapi dia mukul saya terus, Pak. Sakit, Pak. Dia mukul saya terus. Saya gak kuat. Saya gak kuat. Bapak lihat, Pak. Bapak lihat. Ada berapa Bapak pelakunya? Ya saya tau cuma satu, Pak. Saya inget yang lainnya. Bapak yakin, Pak? Cuma satu, Pak? Satunya saya lihat, Pak. Saya gak inget yang lainnya, Pak. Pak Brojo dimana, Pak? Bapak lihat, Pak. Masih hidup dia. Saya gak tau, Pak Brojo dimana, Pak. Bapak berapa? Bapak berapa? Bapak inget-inget, Pak. Orang itu waksasanya untuk jiksa Pak Brojo, Pak. Gak, 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 gak. Saya gak mau deh, gue lawan takut. Orang ini mukul saya makin bersih, Pak. Terus-menerus, Pak. Sakit aja gak kuat, Pak. Bapak inget saya sekarang sana. Pak, bantang saya sekarang, Pak. Enggak, 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 Pak. Enggak mau. Jangan laksa saya untuk kembali ke sana lagi. Pak, Bapak lihat pelakunya ke satu, kan, Pak? saya gak mau pak, saya gak mau, saya takut pak, saya mau pulang saya mau pulang pak pak, kita dari polisi yang akan sangat melindungi bapak pak kalau bapak mau pulang gak, 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 gak saya gak mau kembali disana lagi saya mau pulang pak, anjak saya pulang pak saya takut pak ayo, 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 ay Terima kasih telah menonton! Pabrik apa isi? Di sini ada pabrik aluminium, pabrik baja. Ada empat pabrik, Pak. Tapi udah nggak beroperasi lagi semenjak pandemi. Rata-rata dua tahun pabrik sepi. Kalau kita kelilingin kira-kira nggak apa-apa, Pak? Lumayan, Pak. Kalau diputerin bisa berjam-jam. Tapi saya nggak puterin yang... Kembali, Pak. Kochtok, Pak. Kaukah yang bantah. Saya cuma kaku-kaku cukup juga, Pak. Kaukah yang bantah? Ikan-kaukah yang bantah. Kaukah yang bantah. Saya cuma ngomongin sekali lagi, Pak. Kita di tempat yang jauh Terpencil Gak ada siapa-siapa Jauh dari mana-mana, Pak Cuma ada saya, Bapak, Pak Satpam Pak Brojo dan pembunuhnya di luar sana Dan mungkin dia lagi berkeliling Buat nyari Bapak Buat membunuh Bapak Saya sudah bilang Kita dari kepolisian akan sangat melindungi Bapak Kalau Bapak mau kerja sama Pak, lihat Lihat saya, Pak Lihat saya, Pak Saya Dengan atau tanpa Bapak Akan tetap keluar mencari Pak Brojo Dan pembunuh Sekarang terserah, Bapak Bapak mau di sini dengan Pak Satpam Kita ikut saya Bapak toto Terima kasih telah menonton 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 Halo Pri Pak Brojo sudah ditemukan Dalam keadaan wafat Segera Kirim tim ke lokasi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton